Hai cek cek 123 Halo guys kembali lagi di channel Bang Gedul kali ini aku mau nge-review custom rom yang jadul lagi ini adalah Durex OS yang kemarin untuk cara flashnya sudah aku share ya dan kalian di video yang kemarin tuh bisa kok pakai orang yang vok atau yang lain atau PB nggak harus pakai TWRP ya di tes aja sendiri dan kita ke botphone ini adalah custom rom Android 9 dan Durex Ultrasafe buat pirate ini tahun bikinnya 2019 jadi memang udah jadul banget Androidnya aja Android 9 sekarang sudah nggak muncul lagi Android 9 tentu saja dan kernelnya sudah aku ganti dia tadinya pakai kernel kayak gini kalian bisa baca sendiri aku nggak mau baca ya kalian bisa baca sendiri karenanya itu dan untuk blotwarenya tuh seperti ini blotwarenya ini bawaan ya bawaan dan versi nya masih vanilla jenisnya vanilla belum ada gaps nya jadi kalian harus nyiapin gaps sendiri untuk gaps yang aku pakai ini gaps yang core ya untuk Android 9 waktu aku tes hasil CPU trottingnya itu pakai kernel masih pakai kernel bawaannya itu dapat kayak gini ya nggak jelas tapi sudah aku ganti pakai diagel versi 13 itu dua kali aku ganti yang pertama itu yang versi overclock OC ya yang OC hasilnya kayak gini kira-kira dua kali pengetesan OC ini yang OC ya kebacanya maksimal tuh maksimal CPU clocknya 2,2 aku tes dua kali hasilnya kayak gini 89% dari maksimal performa sama 91% dari maksimal performa kemudian aku ganti yang non-OC hasilnya lebih oke sih 95% dari maksimal performa dan ini menurutku aku emang lebih cocok pakai yang non-OC ya guys karena kalau pakai yang OC itu licin banget dibakai buat main game aduh wendeng banget tapi kalau kalian suka main game yang ngenteng-ngenteng kalian bisa pakai yang OC juga sih nanti kalian bisa rasakan aja sendiri perbedaannya untuk blotwarenya disini karena aku kemarin pakai TWRP entah karena recovery nya bagaimana ya ternyata ada aplikasi TWRP nya juga disini terus browsernya pakai via ya kayak ginilah kita bahas aja dari atas dulu yang pertama ada network dan internet ya di bagian sini hotspot dan tethering ini ternyata sudah support buat tethering VPN padahal ini Androidnya Android 9 ya tapi sudah support buat tethering VPN ini cukup oke lah terus kemudian ada direct tweak direct tweak ada interface tampilannya masih sederhana ya masih atas bawah gitu di bagian ini sih eh di bagian ini yang aku nggak suka itu waktu kita pilih UI nya ya kadang kita harus nunggu dulu sebentar ke layarnya gelap gitu untuk perubahan UI nya itu sih yang agak bikin ini harus sabar dikit ya contoh aja misalkan disini ada ada pilihan kayak gini terus kita pilih yang round action itu biasanya lainnya mati gedip-tep mati gitu ya padam kemudian dia baru terganti jadinya eh ya gimana ya agak harus sabar intinya kemudian ada mislenos ada gaming mode dan kayak gitu ini sih masih masih normal ya masih wajar ada notifikasi terus ada heads up kemudian kita oh ada power menu juga ini masih wajar ada yang aneh untuk lock screen nggak penting status bar baterainya bisa kita munculin kayak gini menunya nggak terlalu banyak sih untuk baterainya tapi ini sudah ada ya di di Android Pie Android 9 sudah bisa diganti-ganti secara lengkap ya untuk traffic indicator juga ada untuk ngatur jam juga ada font font juga bisa kita ganti untuk traffic indicator buat kecepatan internet terus ada quick settingnya juga disini nah ini bisa kita atur juga jumlah baris sama kolomnya di quick setting ini untuk icon-icon yang lainnya menu-menu yang lain bisa kita munculin juga terus ada juga ticker tapi aku nggak main itu terus untuk hardware nya ada tombol menu tombol seperti ini kemudian navigasinya ya tombol navigasi pack sama resen aplikasi itu bisa kita ubah untuk letaknya guys kemudian ada layout terus ada pulsenya juga di Android 9 ada pulsenya cukup 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 oke lah ya tapi untuk pulsa aku masih belum tes biasanya sih nggak ada masalah terus ada multitasking ada resen aplikasi disini kalian bisa pilih resen style nya mau pie apa oreo kemudian clear all nya di bagian mana kalian taruh terus kemudian ada layout nya juga dah itu ya untuk direct tweak nya atau atau menu spesialnya di custom ROM ini kalau untuk penggunaan baterai ini juga lumayan irit guys untuk baterai nya dan menunya seperti ini masih standar karena aku baru ngecas jadi masih belum aku pakai lagi belum bisa menunjukin tapi kemarin sudah aku tes main game cukup oke guys apalagi ini licin banget enak banget dipakai buat main game ya walaupun ada minus minusnya nanti aku tambahin juga minusnya ya selain yang sudah aku sebutin kemudian ada display kayak gini untuk display nya tap to wake nya ini aman ada wake on plug terus dan lain-lain sebagainya kemudian ada sound untuk sound ini nggak ada direct atau misalnya nancernya ya coba kita ke menu sistem dan ternyata memang nggak ada res jadi ya terima aja untuk suaranya ya seadanya aja kemudian storage nya internal sistem kena 9,8 ya bukan 11 atau 10 ini bahkan 9,8 jadi emang enteng banget kemudian untuk security nya karena ini masih jadul jadi masih belum support buat fast unlock sama app locker ya tapi di sini ada lock screen preference kalian bisa kunci di bagian lock screen nya untuk ngunci pesan juga khusus gitu ya tapi di custom ROM Android 10 dan ke atas itu sudah nggak ada guys maksudnya yang nggak ada itu fitur lock screen preference ini sudah nggak ada atau mungkin jarang ditemuin next kita ke menu sistem untuk menu sistemnya bahasa tentu aja sudah ada bahasa Indonesia nya kemudian develop browser memory nya free nya masih banyak 2,2 terus untuk 1,7 kemudian di running services di running services itu free nya 2,0 jadi ini emang enteng banget guys untuk running service nya cuma kesisa kayak gini apa masih kesisa banyak kayak gini ini oke banget terus showcase nya 800MP dari RAM nya ini juga masih terbilang bagus cuman sayang banget ini nggak ada aplikasi kameranya ya jadi untuk kamera kalian bisa pilih-pilih kamera yang yang support karena disini aku install Gcam yang versi terbaru itu nggak support bagus mungkin ya karena OS nya ini masih jadul ya Android nya masih jadul jadi harus nyesuaikan pakai kamera yang jadul juga mungkin tapi ya aku belum nyari belum belum ketemu terus kemudian untuk magisk nya seperti biasa aku install versi 23.0 dan untuk safety net nya ini sudah tercentang dua-duanya jadi aman kemudian kalau kita cek di playstore menu setting about paling bawah device certified ya jadi memang sudah tersertifikasi dan ada beberapa lagi sekarang kita bahas di quick setting nya untuk quick setting langsung aja ya untuk flashlight atau untuk center nya ini nggak bisa kita hidupin aku nggak tahu kenapa apa sebabnya aku juga nggak ngerti ada juga screen recorder tapi aku nggak pakai biasanya di Android 9 itu screen recorder nya biasa aja ya maksudnya ya standar lah gitu guys tapi aku belum tes sih aku lebih seneng pakai DU recorder karena untuk hasil suaranya itu jauh lebih jernih gitu guys itu aja sih aku alasan pakai DU terus disini untuk hotspot dan tethering bisa hidupin PV sama internet data seluler normal berbarengan sama hotspot kemudian untuk menu yang lain ada di bawah sini tapi aku nggak aktifin ya font bisa diganti menunya juga bisa dibilang ya perlu nggak perlu sih disini kemudian untuk isen aplikasi nggak ada tombol lain ya kalau mau clear all harus ke ujung dulu dan ini aplikasinya tentu aja nggak bisa kita kunci kemudian untuk apa apa menu telepon bisa buat rekam obrolan saat kita anilpon apa nggak kita cek dulu guys oke jadi yang sudah kalian lihat ya jadi untuk menu panggilan telepon itu dia layarnya nggak bisa muncul jalan di latar belakang gitu jadi kalau mau matiin panggilan harus klik mode pesawat dulu guys itu sih minusnya ya jadi kalau untuk dipakai buat main game performanya ini ngejoss banget legend banget dipakai buat main game enak banget tapi ya dengan minus-minus yang kayak tadi kalian harus nyari sendiri cara fixnya ya untuk nyari solusinya itu aku belum ketemu oke mungkin kita menurut aja dulu untuk review custom rom ini Durex versi jowadu banget sebagai info singkat aja Durex ini jika bakal munculnya nusantara projectnya guys tadinya namanya Dirty unicorn terus kemudian Durex atau mungkin Durex dulu baru Dirty unicorn aku juga nggak ngerti antara dua itu mana yang duluan kemudian berubah nama menjadi Corvus lalu ketika Corvus sudah dibaca sama orang perindahan berubah lagi menjadi nusantara project ya ceritanya sekelas kayak gitu untuk lebih detailnya kalian bisa tanya-tanya di group kita aja dulu thank you udah klik video ini like kalau suka dislike kalau kalian suka bantu-bantu dan kita akan bertemu lagi di next video see you bye bye